Parlemen Perancis mendesak Uni Eropa untuk segera menetapkan kelompok tentara bayaran Rusia Grup Wegner sebagai organisasi teroris. Sebab Grup Wegner dinilai sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan agresif Presiden Rusia Vladimir Putin di luar negeri. Parlemen Perancis dilaporkan meloloskan resolusi tak mengikat yang berisi desakan kepada 27 anggota Uni Eropa untuk menetapkan Grup Wegner sebagai organisasi teroris. Tak hanya Perancis, Inggris Raya juga sedang mempertimbangkan untuk menetapkan kelompok tentara bayaran Rusia itu sebagai organisasi teroris. Jika Uni Eropa menetapkan Grup Wegner sebagai organisasi teroris, mereka dapat membekukan aset-aset Wegner dan anggotanya. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Eropa juga bakal dilarang berbisnis dengan kelompok tentara bayaran tersebut. Sebagai informasi, nama Grup Wegner mulai tenar usai terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Kelompok ini sangat diandalkan pasukan Rusia untuk menyerbu kota Bahmut di Ukraina Timur. Namun, baru-baru ini Grup Wegner mengancam akan mundur dari Bahmut. Hal ini lantaran pemimpin Grup Wegner, Yevgeny Prigozhin mengatakan, Rusia tak memberikan amunisi yang dibutuhkan oleh kelompoknya. Namun, Prigozhin justru membatalkan ancamannya itu. Sebab Prigozhin menyebut Rusia akan menganggap Grup Wegner sebagai pengkhianat jika meninggalkan pertempuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!